Halo semuanya, selamat bergabung kembali di channel LogiZone. Dan di video gue kali ini tentunya banyak banget kota-kota dari 2518 yang bisa direly oleh pihak musuh ya. Tapi tentunya di video ini juga bukan nampilin tentang 2518 ke zero. Karena sejatinya kota-kota yang bisa direly itu adalah city trap. Let's go! Video ini dipersembahkan oleh galeritopupindonesia.com. Ini adalah website yang menyediakan berbagai macam layanan jasa top-up di dalam banyak varian gamenya. Terutama game-game yang cukup terkenal di Indonesia. Di antaranya adalah, yang pertama disini ada Mobile Legends. Yang kedua itu ada dari Race of Kingdom dan banyak pilihan menunya. Yang ketiganya cukup banyak pilihan game lainnya. Dari Genshin Impact, dari COD Mobile, Free Fire, dan masih banyak lagi game-game terkenal yang ada di Indonesia. Dan untuk user-user game-game PC sekalipun, di website ini menyediakan yang namanya Steam Wallet. Jadi kita bisa top-up disini untuk belanja-belanja game di Steam. Dan bagi pengguna Race of Kingdom, disini cukup banyak variannya. Kita bisa yang namanya melakukan jasa anbin ataupun jasa macul 24 jam. Macul apapun itu bisa di galeritopupindonesia.com. Dan yang paling penting, ini adalah tempat yang cukup aman untuk melakukan top-up Race of Kingdom. Karena galeritopupindonesia.com itu sudah memiliki badan hukum yang bersertifikat langsung dari Kemenkumham. Jadi untuk teman-teman semua, kalau pengen top-up, ingat aja galeritopupindonesia.com. Oke teman-teman semua, disini ada rally ya ke kota Al-Sofiani. Tapi orangnya online. Oke. Dia di-rally dengan member-member dari 29.2194 ya. Ngerally pake Nefsky sama Minamoto anjir. Oke. Dia sempat ngirimin report sih disini ya. Laporan luar. Ini gue gak tau, cuma battle-battlefield doang ya. Oke. Cancel ya, rally-nya di-cancel. Gue coba minta report-nya dulu deh. Oke, teman-teman semua. Sekarang kota dari Ixso ya. Kota dari Ixso mau di-rally nih. Yang notabene-nya kurang dari 10 detik lagi udah mau nyampe. Dia rally menggunakan Atila dan juga Takeda ya. Eh, Atila Takeda. Kayaknya ini pada trap deh. Iya, setau gue mereka pada online sih. Walaupun si Ixso-nya kagak ngobrol ya. Di chat aliansi gitu. Tapi, kayaknya mereka semua pada online. Kayak nge-defense pake Martel cuy. Power berapa sih dia? Power 65 juta ya. Gue gak tau juga nih, kenapa member-membernya itu member-member CW itu join ke PG gitu. Gue gak tau ini apakah member PG asli atau CW ya. Karena saat ini mereka di wilayah aliansi dari CW cuy. Makanya bisa disuram ya. Oh, ini Ixso online. Jadi troops-nya pulang tadi. Kayaknya bakal nge-bubble sih dia. Atila Takeda ketemu Martel seneng banget sih. Karena gampang banget jebolnya ya. Wah, kayaknya dia offline deh. Iya, kayaknya offline dia. Soalnya bener-bener diterima abis rally-nya cuy. Oh, dia online ya. Dia ngeluarin troops tuh. Oke. Rally-nya harus bubar. Dan langsung disuram ya. Sudah hal umum banget. Oh, dia ngesuram ke kota cuy. Dia lebih milih mati ya. Daripada digengbeng disini. Go kill. Oke, kita coba nonton rally-rally lain ya. Ini mah bakal digengbeng abis cuy. Tuh, lo bisa lihat ya. Yang pake cao-cao gak selamat. Tapi yang gak pake cao-cao ini. Pulit cuy. Ini cao-cao pun kepegang lho. Oke. Pes ya. Oke lah, kalau gitu ya. Coba cari lagi 7 menit nih. Mau nyampe nih dari... Sofiani ya. Lagi-lagi dia diserang. Dan gue dapet reportnya dari kota Iqso ya. Kita coba cek reportnya cuy. Tapi saat ini kita nonton dari kota Al-Sofiani dulu. Yang di rally ke 2 kalinya bisa dibilang ya. Oh, ranknya online. Tapi misi di rally terus ya. Sekarang udah pake skipio dengan ini, Torik. Tadinya pake navesgi dengan Minamoto ya. Akhirnya berbaring fort kali ya. Awal gitu. Tapi ini lumayan ngelawan nih rally-nya ya. Apakah bakal ngebubble atau teleport atau ditelan mentah-mentah nih. Sampai kebakar gitu kotanya ya. Cara yang ngedefense Zenobia dan YSS ini. Masih cukup terbaik menurut gue. Zenobia dengan YSS ya. Oke. Dan lebih saat disini. Kondisinya kayaknya bakal tumbang dari yang ngedefense ya. Karena helabar dia udah makin sedikit tuh. Bahkan udah masuk ke merah sekarang. Oke, good. Skipio dan juga Torik ya. malam. So. So. Oke Masih terus dilanjut Kayaknya bakal sampai Kebakar kayaknya kotanya ya Oke Masa kita belum full kayaknya ya Masih ditelan mentah-mentah sama dia Soalnya tadi gue minta report Belum ini ya Belum dibaca kayaknya Oke Sekarang di power berapa 74 ya Kill point 1,3 cuy Kalau mendekati 1,4B Kill pointnya Oke menang disini rallynya Oh Haris I guess udah mulai Itu itu Ini lama juga Sudah mulai komentar Ini lama juga Oke Oke Dibuat alat ya rallynya ya Bidu-bidu makin kecil Oke Sementara dia ditanggung sendiri rumah sakitnya Tapi gak ada yang mati Jadi ya tinggal kuat-kuatan resource sama speed up aja buat healingnya ya Oke Kita akan coba lagi nonton lainnya Masih 2 menitan Ke kota Ke kota Ina Steel City ya Oke good Power 77.500.000 Oke Tonton semua Kalau kita cek dari Segi folder rallynya disini Itu ada rally yang bakal berbarengan ya Yang pertama rally ke kota Ina Steel City Yang otomnya 34 detik lagi jadi Atau nyampe Yang kedua ada ke kota Orabahaya 36 detik lagi bakal nyampe gitu Jadi berbarengan nih rallynya Kita harus memilih nonton salah satu aja Gue pilih nonton Ina Steel City ya Disini dia di rally Menggunakan Guan Yu dan juga Skipio Gue gak tau Kenapa dia ngerally pake Guan Yu gitu Mungkin Guan Yu Skipio terbaik ya Tapi gue pribadi waktu punya Guan Yu Gak pernah gue coba buat Pen rally gitu Oke Terus satunya lagi Ada dari Orabahaya Rally menggunakan Nevsky dan juga Johan Oke kita tonton aja Yang menggunakan Guan Yu dan juga Skipio Yang ngedefense notabene dia menggunakan Bodhika Bodhika dan Zhang Liang cuy yang ngedefense Ini satu keberuntungan menurut gue Bagi Ina Steel City ya Asalkan dia testnya bagus Ekipannya bagus Tentunya bakal untung banget sih dari segi report Oke harus di cancel Karena dia bakal bertemu dengan counternya ya Bodhika cuy Kita cek ke kota Orabahaya Yang ngedefense bukan Heraklius Heraklius dan YSG Sementara yang ngerally menggunakan Nevsky dan juga Johan Heraklius tuh kalo waktu nyerang kota bagus banget Lu liat nih Defense yang masuk ya Kan 11-11 ribu kan Liat nih 0 Oke Tuh Tuh kill cuy Ada perisainya dia Nice Gue gak tau nih Expert atau enggak ya Heraklius dari Orabahaya ya Lo sampe expert sih keren banget sih Yang teleport Mau bantu-bantu kayaknya Eh dari Inakiyo-1 ya Disuam abis sama dia Gue gak tau Ini orangnya online atau offline ya Si Orabahaya Soalnya Dibantu gitu Oke Gak jadi kebakar Dan karena dibantu suram Dan juga kayaknya troops dia Atau troops dia banyak Dan commandant dia kuat kayaknya ya Eh kalo gitu Ditunggu aja rally selanjutnya Dan let's go Oke teman-teman semua Disini ada rally ke kota Venom ya Dimana disini dia akan direly Menggunakan Bodika Dan juga Henry Dan posisi orangnya online nih Apanya Gak ada troop Masih Apanya itu Dia masih online ya Bener-bener ini city trap cuy Cuman gue gak tau nih Reportnya gimana Gue gak tau Apakah gue bakal dapet report Atau enggak ya Ini dikasih titel Apa namanya ini Lupa gue Titel ini lah pokoknya Gue lupa cuy Oh gak ada troopsnya Kosong ternyata Bener-bener dibuat kosong Gak ada troops ya Oke Dan harus disram Good Langsung disram abis ya Bener-bener city trap cuy Kotanya Eh troopsnya Kayaknya udah disimpen Semua sama dia Oh dia milih Nomborin kesini Good Oke Ini garing selamat ya Susah mau kabur Pake archer lagi kan Getap banget Ini belum kekejar Karena poisi mereka Masih fokus ini belakang dulu Nanti lama-lama kekejar nih Apalagi ada Zhang Liang Aduh Zhang Liang gak ada march speed Boss Zhang Liang YSG lagi Kendalanya Emang gak ada di march speed Dan lu kalau kayak gini Boros Boros lagi Boncos banget Resource lu pasti Positif cuy Oke lah Kalau lagi itu ya Kita coba nonton yang lain dulu Oke Yang disini Udah selesai ya Gue gak tau nih Reli ke kota Oh ini nih Dia nge-bubble ya Ke kota Ixo Amat kenaik James Oke nge-bubble ternyata Jadi langsung aja Disuram abis ya Digebukin disini Tapi Reli pake kava Jadi Ada potensi Bisa kabur sih Oke Dan ini masih ada dua Reli lagi Ke kota Al-Shoviani ya Yang dari sempat kebakar Sama ke kota Orak Bahaya Yang dikasih titel Tadi barusan ya Oke Kalau gitu Tadi barusan ya